Kehamilan pada usia 27 minggu, ini kebetulan trimester ketiga awal ya, jadi kita melakukan screening keseluruhan, untungnya ya masih terlihat bayinya masih mau berpose seperti ini. Ya misalnya kalau sudah trimester ketiga sudah sulit, ini bayinya masih menghadap ke atas, jadi kita bisa melihat itu tulang hidung ya. Sekarang kan ibu-ibu sudah pada lebih jelas ya melihat tulang hidung, untuk melihat tulang hidung itu dari hubungannya dengan Down Syndrome. Nah ini kita lihat bayinya membuka mulut, membuka mata, itu dia melihat ya, meskipun di dalam gelap, tapi dia bisa membuka mata, Tapi tolong jangan kemudian menimbulkan ide, terus kita senteri dia pakai lampu sinar, pakai senter HID. Jangan biarkan secara kodratinya bayi di dalam itu secara natural dia kondisinya gelap. Jangan mencoba memasang sesuatu kondisi yang kita tidak pernah tahu dampaknya, sekalipun itu hanya cuma nyenteri bayi dalam kandungan. Jangan, karena kita tidak pernah tahu kenapa nanti dia terjadi apa-apa ya. Karena di dalam kandungan kan memang kondisinya gelap. Nah ini kita lihat tampilan wajah bayi ya, sangat detil, bisa terlihat dengan jelas, hidung, bibir. Kalau pak mata tadi kan kita lihat sudah bisa membuka, dan ini profil samping. Nah itu dia muka mulut sambil membuka mata. Ini 27 minggu, 27 minggu kan berarti trimester ketiga ya. Hampir menuju ke 7 bulan ya. Ini kita masih lihat wajahnya terus ini. Jadi kalau sedang kita bayinya menghadap ke atas ya, kita amati dulu wajah puas-puas. Nah ini perhatikan kelihatan sekali ya, jelas sekali wajah bayi. Profil wajah ya, sudut telinga, juga bagian dari hidung, nestle bridge-nya ya semuanya jelas. Itu lubang hidungnya normal, bibirnya juga. Ayo struktur kepala kita cek. Ini struktur otak. Nah kita coba amati bagian-bagian struktur kepala ya, seperti pemeriksaan rutin biasa. Ini sekitar 5 menit saya lakukan pemeriksaan semua keseluruhan. Lalu kita lihat yuk masuk ke bola mata. Ini bola matanya, lensa mata, hidung, bibir, semua terlihat jelas. Jantung ya, 4 ruang jantung, 4 chamber namanya. 2 bilik, 2 serambi, pembuluh darah semuanya terlihat dengan jelas. Lalu kita lihat lambung, seperti biasa rutin. Itu kandung kencingnya. Kandung kencing sudah normal terisi, full. Artinya kan bayi sudah berkemih ya, itu kelaminnya. Nah itu kelaminnya sudah jelas begitu ya. Kadang nggak perlu saya ngomong kelaminnya apa. Ibu-ibu sudah tahu kalau begitu saya tunjukkan kelamin itu. Tapi kalau 27 minggu ya sudah harus jelas lah. Dari awal 16 minggu saja begitu saya tunjukkan. Mereka sudah bisa melihat kok tanpa harus saya jelaskan. Kadang mereka melihat sendiri ya. Nah terus ini kaki nih. Habis ini ya, ini struktur kaki. Kita mau lihat. Nah ini struktur kakinya, posisi bayi, tangan. Nah itu dia lagi megang kaki itu. Ini sedang pameran muka terus nih, pros. Posisinya bayi memang pas lagi nyaman untuk kita mengamati wajah. Ini struktur-struktur yang lain sudah kita lihat semuanya normal kok. Bagus. Jadi ini 27 minggu dengan profil semuanya normal. Ya ini dan bayinya memang lagi sedang fotogenik untuk dia mau nampilkan mukanya terus. Itu malah bergerak-bergerak. Ini kita coba pancing supaya dia turunkan tangannya ya. Tapi tadi profil wajah sudah bisa kita lihat dengan jelas kok. Kadang bayi digoyang-goyang itu nggak kerasa. Karena di dalam kan dia ada air ketuban. Air ketuban itu shockbreaker. Jadi ya peredam kejut. Jadi dia nggak tahu kita goyangkan juga. Nah ini masih tampilan wajah bayi ya. Jadi ini keambilan 17 minggu. Semuanya normal. 議ur. Terima kasih. Terima kasih.